Pembesar ratusan masa dari Aliansi Masyarakat Pecinta Pemilu Damai Kabupaten Bandung menggeruduk Mako Polresta Bandung. Aksi dengan tujuan untuk meminta klarifikasi dari pihak kepolisian tersebut sempat diwarnai aksi bakar ban bekas. Ratusan masa dari Aliansi Masyarakat Pecinta Pemilu Damai Kabupaten Bandung menggeruduk Mako Polresta Bandung di kawasan soreang Kabupaten Bandung Rabu pagi 20 Maret 2024. Tujuan aksi masa tersebut yakni untuk meminta klarifikasi pihak kepolisian pasca adanya unggahan dari pengamat militer dan pertahanan keamanan Koni Rahakundini Bakri di sosial media Instagramnya yang memposting foto bersama mantan Waka Polri Komjenpol Purnawirawan Urgo Seno dan mengutip bahwa anggota Polri di tingkat Polres bisa mengakses aplikasi Sirekap milik KPU dan meng-input formulir C1. Kapolresa Bandung Kombes Polkus Waroibowo yang hadir langsung menemui masa menegaskan pihaknya dan anggota kepolisian di seluruh Indonesia dalam keadaan netral dan sama sekali tidak bisa mengakses aplikasi Sirekap apalagi meng-input formulir C1. Ditegaskannya itu merupakan tugas dari anggota KPPS di setiap KPS. Sementara itu koordinator aksi Ardian Syah mengatakan setelah menerima jawaban langsung bahwa pihak kepolisian tidak bisa mengaksesi rekap dan meng-input formulir C1 yang dimaksud. Masa tersebut kemudian berencana akan melaporkan Koni Rahakundini Bakri ke Polda Jawa Barat karena telah menyebarkan berita hoax, tuduhan tak berdasar dan tak ada bukti serta membuat kegaduhan di masyarakat. Kalau dari mana, kita itu kan sebenarnya kita aktif bermedia sosial kita melihat beberapa waktu tadi Koni itu dia meng-upload sebuah foto di mana dalam foto tersebut itu diisikan sebuah caption beliau mengatakan bahwasannya polisi, yang dalam hal ini polres itu disebutkan secara spesifik polres itu punya akses ke Sirekap dan polres itu bisa meng-edit POM C1 Nah, ketika membaca hal tersebut, rekan-rekan daripada aliansi masyarakat pecinta pemilu damai ini tergerak hatinya untuk bagaimana selanjutnya kita itu mengadakan aksi untuk menanyakan secara langsung apakah hal tersebut benar atau tidak karena di tengah situasi pasca pemilu yang damai ini, ini memperkeru suasana apalagi kalau misalkan benar, bahwasannya polres itu bisa mengaksesi rekap polres itu bisa meng-edit C1, itu kan menjadi sebuah pelanggaran kita geram, kita geram tapi kalau misalkan sekarang sudah buktinya seperti ini ternyata polres itu tidak mempunyai akses ke Sirekap tidak bisa meng-edit POM C1 ya ini pernyataan koni dari mana? ini tanpa dasar sama sekali kita capek-capek datang ke sini menanyakan itu adalah bentuk sebuah kepedulian Usai berdemo dan meminta klarifikasi di Mako Polresta Bandung masa kemudian mendatangi kantor KPU Kabupaten Bandung untuk meminta kejelasan dari aplikasi Sirekap Sementara itu, pihak KPU Kabupaten Bandung menegaskan bahwa aplikasi Sirekap yang diduga oleh Konir Rahakundini Bakri bisa diakses anggota Polri justru tidak bisa diakses oleh pihak mana pun terkecuali oleh ketua, komisioner, admin, dan operator saja ya tentunya sebagai salah satu juga kewajiban kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin melakukan klarifikasi atau meminta informasi kepada kami tentunya hal itu berita yang tidak benar karena jangankan pihak luar pihak KPU juga hanya lima sangat terbatas itu orang-orang yang bisa akses kepada Sirekap itu KPU juga hanya komisioner, ketua, kemudian admin, dan operator dan juga untuk login ke aplikasi Sirekap itu harus izin atau harus mendapatkan autentikator dari pihak admin jadi tidak sembarangan orang bisa login ke aplikasi Rezitya Prasaja, Bandung TV